Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back mamis Terima kasih sudah kembali ke resepi mamiji Long time no see ya Udah lama sekali nih mamiji gak upload video masak terbaru Nah kali ini mamis sudah upload video masak terbaru Yang pastinya cara masaknya simple Dan rasanya udah pasti enak banget Kali ini mamiji buat sesuatu Yang berbau bakar-bakaran nih mamis Yang pastinya anti mainstream Dan cocok banget untuk usaha kuliner Bakulan di rumah Buat yang penasaran pastikan untuk tonton videonya sampai habis ya Ini dia nasi bakar ayam jamur mercon ala mamiji Bahan dan cara membuat Langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu Bumbu halusnya terdiri dari 20 buah cabai rawit merah Dan 4 siung bawang putih Setelah itu siapkan 6 siung bawang merah 6 siung bawang putih 10 buah cabai rawit merah yang diiris seperti ini Selanjutnya siapkan juga 150 gram jamur tiram Ini sudah dicuci dan diperas airnya Sehingga jadi kering seperti ini Selanjutnya siapkan 10 ekor ikan asin sardan kecil seperti ini Ini opsional ya mamis Boleh pakai jenis apa aja Bisa pakai jenis ikan pedai juga Selanjutnya Satu papan serai yang sudah dikuliti seperti ini Oke selanjutnya kita juga akan sediakan sayur untuk lalapannya Itu terdiri dari mentimun Daun selada dan juga tomat Selanjutnya kita siapkan juga 200 gram daging ayam yang sudah disuir seperti ini Ini mami rebus terlebih dahulu Setelah itu digoreng lalu disuir Lalu daun pisang secukupnya Ini mami sarankan untuk menggunakan daun pisang yang Agak sedikit lebih lebar ya mamis Jadi nanti pada saat membungkusnya Atau memincuk daun pisangnya tadi itu tidak kesulitan Jadi lebih gampang Setelah itu siapkan 6-7 centong nasi Oke langkah selanjutnya Kita langsung saja ke proses memasaknya ya mamis Langkah pertama kita panaskan dulu minyaknya secukupnya Lalu setelah itu kita masukkan 2 bawang yang sudah diiris Kita tumis sampai bawang mengeluarkan aroma harum ya mamis Tidak perlu terlalu kecoklatan sekali Sambil terus diaduk-aduk ya mamis Ini mami menggunakan api besar Oke selanjutnya setelah sudah harum Kita masukkan bumbu halus Ini kita aduk-aduk Nah kira-kira jika sudah setengah tanah seperti ini Kita masukkan cabai yang sudah dipotong-potong Jadi mamis di rumah kalau tidak mau terlalu Pedas Mungkin bisa mengganti takaran cabai rawit merahnya dengan cabai merah biasa ya mamis Oke selanjutnya kita masukkan garam Penyedap rasa dan juga gula Nah ini kita masukkan selanjutnya 10 ml air Lalu setelah itu kita masukkan Ikan asinnya Ini apinya mami kecilkan ya mamis ya Supaya dia tidak terlalu cepat gosong bumbunya Oke ini kita aduk-aduk Untuk mematangkan ikan asinnya tadi Selanjutnya kita masukkan daging ayam yang sudah disuir-suir seperti ini Lalu kita masukkan juga jamur Oke sekarang kita aduk rata kembali Ini mami hanya menggunakan api kecil ya mamis Tidak menggunakan api besar Karena ini cukup kering Jadi takutnya nanti cepat gosong Aduk-aduk Oke ini sudah bisa kita koreksi rasanya Kira-kira sudah pas Kita bisa masukkan kembali Saus tiram 1,5 sendok makan Ini opsional ya mamis Boleh pakai saus tiram Boleh juga tidak Tapi ini mami hanya seperti menambahkan rasa Dan juga aroma sedikit Oke selanjutnya kita masukkan 4 batang daun bawang Yang sudah diiris seperti ini Lalu selanjutnya kita masukkan petai Kita aduk kembali Ini kita masak sebentar saja ya Hanya untuk mematangkan petainya Supaya petainya tidak terlalu masak Karena nanti akan kita bakar lagi kan dengan nasinya Oke ini sudah ready mams Ini kita sisihkan Lalu selanjutnya kita siapkan nasi Ini nasinya masih dalam keadaan hangat ya mams Jadi benar-benar baru kita ambil dari rice cooker Ini kita tambahkan sekitar 1 sendok makan margarin Masih dalam keadaan panas nasinya Jadi waktu kita aduk ke nasi Dia akan meleleh margarinnya dan akan menyatu dengan nasinya Ini untuk seperti menambah aroma juga ya mams Oke selanjutnya Selesai ini kita sisihkan Kita siapkan daun pisang untuk membungkus nasi bakarnya Ini kita lapisi dengan 2 lapisan Kita ambil nasi secukupnya saja Ini karena ukuran daun pisangnya mami cukup kecil Jadi mami beri nasinya sedikit saja ya mams Tapi kalau mungkin daun pisangnya agak lebar Bisa takar nasinya bisa lebih banyak lagi Nah setelah kita pipihkan nasinya Kita tambahkan isiannya seperti ini Secukupnya saja atau sesuai selera ya mams Oke langsung saja kita roll Kita agak atau kita bulung Kita sambil sedikit dipadatkan ya mams Sedikit dipadatkan Ini memang porsi mini sebenarnya ya mams yang mami buat Jadi kalau makan bisa sampai 2 porsi Karena memang ukurannya kecil sekali Karena daun pisangnya ukurannya kecil Nah ini lalu kita pinjuk seperti ini Nah cara meminjuknya ini Terserah mami di rumah senyamannya atau sebisanya Kalau mami secaranya seperti ini Ini minjuknya Oke ditekuk ke belakang Nah seperti ini Lalu kita tusuk Ini mami menggunakan tusuk gigi ya mams Kalau di rumah ada lidi juga boleh pakai lidi Hati-hati jangan sampai daun pisangnya tadi pecah Nah ini sudah jadi mams Cantik sekali Oke lanjutnya kita akan buat part keduanya Oke kita masukkan isinya secukupnya saja Kita gulung kembali Oke Lalu kita pinjuk Oke Nah sudah jadi mams Nah ini sudah jadi mams Semuanya sudah selesai Dan bagian ujung-ujung pinjuknya ini Sudah mami rapikan dengan Menggunting bagian ujungnya Nah seperti ini sudah rapi Ini jadinya banyak banget Ini jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi sekitar 10 buah nasi bakal Cukup banyak ya mams ya Tapi ini ukurannya kecil-kecil ya Mams ini gak terlalu besar Kalau pengen ukuran terlalu besar Mungkin jadi sekitar 5-6 porsi Nah selanjutnya kita akan bakar Untuk langkah pertamanya Mami membakarnya dengan menggunakan Double pan seperti ini Atau mami sedulunya bisa menggunakan Teplon biasa Atau lebih bagus lagi Sebenarnya dibakar dengan Menggunakan arang Atau bara api Ini karena Gak mungkin menggunakan bara api disini ya Jadi mami disini menggunakan Teplon sejarah Nah ini bagian luar Daripada kulit Bagian luar daripada Daun pisangnya ini Mami wapisin dengan minyak Supaya agak sedikit glossy gitu Jadi shiny gitu Jadi cantik daun pisangnya mams Tapi ini opsional ya Kita balik balik Oke Gak perlu terlalu lama Ini Karena mami pengen Memberikan efek smoky ya Aroma smoky di nasi bakarnya Jadi mami bakar kembali Dengan menggunakan Api kompor Secara langsung Seperti ini Cukup efektif lah Atau kalau yang punya torch Di rumah juga bisa Menggunakan torch ya mams Nah ini sudah jadi mams Ini dia Nasi bakar Simple Tapi spesial Alah mami ji Siap dicoba Oleh mami di rumah Dan rasanya dijamin Enak mantul banget Super pedas Dan Untuk peluang usaha ini Bener-bener cocok Banget ya mams Tada Ini kelihatan Sudah enak banget ya mams Oke sekarang Kita akan coba Buka Dan lihat Isi bagian dalamnya Kira-kira seperti ini Wah kelihatan banget ya mams Ini enak banget Apalagi ini ada ikan asinnya Dijamin rasanya mantul banget Dan untuk peluang usaha Ini dijamin enak banget Karena jadinya bisa banyak banget Bisa sampai 10 porsi tadi Dan mungkin kalau pengen ukurannya lebih besar Bisa dibuat ukurannya lebih besar Nah terima kasih sudah menonton sampai habis mams Jangan lupa untuk dukung terus channel resep pimamiji Dengan cara subscribe, like, and share Dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya